langkah-langkah untuk membatik tulis pertama kita gambar dulu polanya ya yang kedua kita canting seperti ini menggunakan malam ya proses nyanting ini harus sampai tembus ke kain belakangnya ya pemberian malamnya jangan terlalu tipis ya karena fungsi malam ini untuk pembatas warna warna satu dengan warna yang lain selamat menikmati setelah semua pola sudah kita beri cantik seperti ini lalu kita taruh di tempat seperti ini ya selamat menikmati kita beri warna sesuai dengan keinginan kita ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah pemberian warna selesai langkah selamat menikmati langkah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Setelah semua warna kering, langkah selanjutnya yaitu pemberian water glass. Fungsi water glass ini untuk melindungi warna kita agar tidak luntur saat kain tersebut bolak-balik kita cuci. Lalu kita tunggu water glass tersebut sampai kering. Setelah water glass tersebut kering, kain akan menjadi kaku. Oleh karena itu, kita rendam dengan air agar kain tidak mudah robek. Langkah selanjutnya pelorotan yaitu kain tersebut kita rendam dengan air panas, air mendidih. Fungsinya agar malam-malamnya hilang. Setelah itu kita cuci. Pastikan semua malam bersih. Kita kucuk-kucuk ya. Proses terakhir yaitu pengeringan. Kita jemur kain tersebut ya. Jemur kain tersebut ya. Ini semua kain badik, tablak, meja. Badik tulis kita. Terima kasih. Bye48. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati